Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal Sepuluh Yehu menumpas keluarga Ahab Raja Ahab mempunyai tujuh puluh orang putra yang ada di Samaria Yehu menulis surat kepada pembesar di Samaria dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab itu, demikian Seterimanya surat ini, pilihlah salah seorang putra Ahab yang terbaik dan paling tepat untuk menjadi raja Bersiap-siaplah untuk berjuang mempertahankan tahtanya Sebab kalian mempunyai banyak kereta dan kuda dan kota berbenteng, juga perlengkapan perang yang cukup Tetapi mereka sangat takut untuk berbuat demikian Dua orang raja sekalipun tidak sanggup melawan orang itu Mana sanggup kita menghadapi dia? Apakah yang harus kita lakukan? Kepala pengurus istana dan para penguasa kota itu Dengan tua-tua kota serta para pengasuh putra-putra Ahab Mengirim kabar kepada Yehu demikian Kami ini hamba-hambamu dan akan taat kepada segala perintahmu Kami tidak akan mengangkat seorang raja Perbuatlah atas kami apa yang baik menurut engkau Yehu menulis surat jawaban kepada mereka Apabila kalian memihak kepadaku dan mau menaati aku Bawalah kepala putra-putra tuanmu besok kepadaku di Israel Pada waktu seperti ini Ketujuh puluh putra raja Ahab itu sejak kecil tinggal di rumah-rumah para pemimpin kota Untuk dirawat dan dididik Setelah menerima surat itu Mereka membunuh ketujuh puluh putra raja itu Dan memenggal kepalanya Lalu menaruhnya di dalam kerancang Kemudian mereka menyerahkannya kepada Yehu di Israel Ketika seorang utusan memberitahukan kepada Yehu Bahwa orang yang membawa kepala putra-putra raja itu telah tiba Yehu berkata Susunlah kepala-kepala itu dalam dua tumpukan di depan pintu gerbang kota Dan biarkan di sana sampai pagi Keesokan harinya Yehu keluar dan berbicara kepada orang banyak Kalian tidak bersalah Katanya Akulah yang telah memberontak terhadap raja dan membunuhnya Tetapi siapakah yang telah membunuh mereka ini Ketahuilah bahwa Apa yang difirmankan Tuhan tentang keluarga Ahab melalui Nabi Elia Hambanya Sungguh-sungguh terjadi Lalu Yehu membunuh semua anggota keluarga Ahab Yang masih ada di Israel Juga semua pejabatnya Teman-teman pribadinya Dan imam-imamnya Demikianlah dari semua orang yang dekat dengan raja Ahab Tidak ada seorangpun yang masih hidup Kemudian Yehu pergi ke Samaria Dan bermalam di tempat penginapan para gembala yang ada di jalan dekat Bet Eket Di situ Ia bertemu dengan saudara-saudara raja Ahaziah dari Yehuda Yehu bertanya kepada mereka Siapakah kalian ini? Mereka menjawab Kami saudara-saudara raja Ahaziah dari Yehuda Kami hendak ke Samaria Untuk mengunjungi putra-putra raja Ahab Dan putra-putra ibu Suri Ratu Izebel Tangkap mereka Kata Yehu kepada anak buahnya Ia membawa mereka ke dekat sebuah sumur di Bet Eket Dan membunuh semuanya di situ Sejumlah 42 orang Ketika ia meninggalkan penginapan itu Ia bertemu dengan Yonadab Putra Rehak Yang datang untuk menjumpai dia Setelah saling memberi salam Yehu berkata kepadanya Apakah engkau setia kepadaku Sama seperti aku setia kepadamu Yonadab menjawab Ya Jika demikian Ulurkanlah tanganmu Kata Yehu Yonadab mengulurkan tangannya Lalu Yehu Menolong dia Naik ke keretanya Yehu berkata Sekarang ikutlah Dengan aku Dan lihatlah Berapa banyak yang telah Kuperbuat bagi Tuhan Yonadab pun Ikut dengan dia Ketika Yehu Tiba di Samaria Ia membantai semua sahabat Dan sanak saudara Raja Ahab Sesuai dengan apa Yang difirmankan Tuhan Kepada Nabi Elia Yehu menumpas Nabi-Nabi Baal Lalu Yehu Memanggil seluruh penduduk kota Untuk berkumpul Ia berkata kepada mereka Penyembahan Ahab Kepada Baal Masih kurang Tetapi Yehu Akan lebih sujud lagi Kepada Baal Panggillah semua Nabi Baal Dan Imam Baal Juga semua Penyembah Baal Undanglah mereka semua Jangan sampai Ada yang terlewat Sebab aku Dengan semua Penyembah Baal Akan mengadakan Persembahan kurban Yang besar Kepada Baal Bila ada Penyembah Baal Yang tidak hadir Maka ia Akan dihukum mati Sebenarnya Yehu Merencanakan Untuk menumpas Mereka Yehu Mengirim Utusan-utusan Keseluruh Negeri Israel Untuk mengundang Segenap Penyembah Baal Sehingga Kuil Baal Menjadi penuh Sesak Kemudian Yehu Memberi Perintah Kepada Kepala Gudang Pakaian Berikanlah Pakaian khusus Kepada Setiap Penyembah Baal itu Lalu Yehu Dan Yunadab Putra Rehab Masuk ke Dalam Kuil itu Dan berbicara Kepada Orang Banyak Coba Periksa Agar Hanya Para Penyembah Baal Saja Yang ada Disini Jangan Biarkan Penyembah Tuhan Masuk Kesini Sementara Para Imam Baal Memulai Upacara Persembahan Kurban Dan Kurban Bakaran Yehu Mengepung Gedung Itu Dengan Delapan Puluh Anak Buahnya Ia Berpesan Kepada Mereka Siapa Yang Membiarkan Lolos Seorang Pundari Mereka Ini Harus Kau Gantikan Dengan Nyawamu Setelah Yehu Selesai Mempersembahkan Kurban Bakaran Ia Pergi Keluar Dan Berkata Kepada Perwira Perwiranya Serta Anak Buahnya Masuklah Dan Bunuhlah Mereka Semua Jangan Biarkan Seorang Pun Lolos Maka Semua Para Penyembah Baal Itu Dibantai Dan Mayat Mayatnya Diseret Keluar Kemudian Anak Buah Yehu Masuk Ke Bagian Dalam Kuil Itu Mereka Menggusur Keluar Tiang Tiang Di Dalam Kuil Baal Dan Membakar Semuanya Mereka Juga Menghancurkan Kuil Itu Dan Mengubahnya Menjadi Jamban Umum Yang Masih Ada Sampai Sekarang Demikianlah Yehu Memusnahkan Segala Bekas Penyembahan Baal Dari Negeri Israel Akan Akan Tetapi Ia Tidak Merobohkan Anak Lembu Emas Yang Disembah Di Betel Dan Didan Peninggalan Yerobeam Putra Nebat Yang Telah Menyebabkan Israel Berbuat Dosa Tuhan Berfirman Kepada Yehu Engkau Telah Melakukan Yang Benar Karena Engkau Menaati Perintahku Dan Telah Menumpas Keluarga Ahab Maka Aku Akan Mendudukkan Anak Cucumu Sampai Keturunan Keempat Sebagai Raja Atas Israel Tetapi Yehu Tidak Mengikuti Tuhan Allah Israel Dengan Sepenuh Hati Karena Ia Masih Menyembah Anak Lembu Emas Seperti Yerobeam Yang Telah Menyebabkan Israel Berbuat Dosa Pada Masa Itu Tuhan Mulai Memperkecil Wilayah Kekuasaan Israel Raja Hazael Berhasil Merebut Beberapa Bagian Daerah Timur Sungai Yordan Juga Seluruh Tanah Gilead Wilayah Gad Dan Wilayah Ruben Ia Juga Berhasil Menduduki Sebagian Wilayah Manashe Dari Aroer Yang Ada Di Lembah Arnon Sampai Ke Gilead Dan Basan Selanjutnya Riwayat Hidup Yehu Dan Segala Yang Telah Dilakukannya Serta Kemenangan Kemenangannya Semuanya Dicatat Dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel Setelah Meninggal Yehu Dikuburkan Bersama Nenek Moyangnya Di Samaria Yoahas Putranya Menjadi Raja Baru Menggantikan Dia Yehu Memerintah Di Samaria Sebagai Raja Israel Selama 28 8 Tahun 20 21 22 23 Terima kasih.